SMA Negeri 11 Kota Samarinda yang tengah melaksanakan penerimaan piala dan bonus atau uang pembinaan yang dilaksanakan pagi tadi pada upacara bendera hari Senin tanggal 17 Oktober 2016. Dari acara penerimaan piala tersebut, Kepala Sekolah SMA 11 Pelita 4 Sambutan Kota Samarinda juga menyampaikan bahwa siswanya mampu ikut bertanding dalam berapa lobah dan siap bersaing di tingkat kabupaten dan tingkat provinsi bahkan di tingkat nasional. Kemudian dari prestasi yang pernah ditoreh SMA 11 Sambutan di tingkat nasional ialah Lomba Widyata tahun 2014-2015. Namun menurutnya Kepala Sekolah SMA 11, Haji Salamang Supriyadi akan lebih meningkatkan pembangunan gedung sekolahnya mengingat SMA 11 adalah salah satu sekolah favorit di wilayah Sambutan bahkan bisa menampung murid dari Pulau Atas dan Sungai Mariam. Demikian liputan kontributor GATV Online dari Sekolah SMA 11 Sambutan Kota Samarinda. Kepala Sekolah Sambutan Kota Samarinda Atau Sambutan Kota Samarinda. Kepala Sekolah Sambutan Kota Samarinda. Atau Sambutan Kota Samarinda. Kepala Sekolah 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 Sambutan Kota Samarinda. sucked FORAR INDR signals untuk memberikan piala kepada Raja Muhammad Sidki. Raja Muhammad Sidki mendapatkan piala dan weang pembinaan sebesar Rp1.500.000 kurang lebih terima kasih berikutnya juara 1 Lomba Poli Ibit KGRI sebalikantar timur kembali dirai oleh SMA Negeri 11 Samarinda kepada tim poli terbaik SMA 11 kami persilakan pada hari ini kami menyerahkan segala hasilasi yang terakhir oleh SMA selain ini sebelumnya tahun 2015-16 kami adalah sekolah adiwiata tingkat nasional jadi sebelumnya juga kita masuk sekolah sehat tingkat kota terus berlanjut ke sekolah sehat tingkat provinsi dan terakhir ke tempat awal 2016 kami termasuk sekolah adiwiata tingkat nasional nah ini capaian-capaian sudah kami capai selama kurang lebih hampir 18 tahun jadi kami mencoba untuk membangun sekolah ini sekolah yang oleh pemerintah kota kota SMA 11 ini adalah sekolah yang salah satu sekolah unggulan yang ada di kota Samarinda memang untuk sarana-prasarana SMA 11 ini masih ada berapa silakan kepada tim tim poli SMA negeri 11 Samarinda kami memerlukan ruang serba guna nah juga ruang kelas ini kami masih ada kelas yang lomba poli SMA ruangan seharusnya bukan untuk kelas kami menggunakan lab salah satunya ada lab itu yang kami pakai untuk ruang belajar karena kemarin kekurangan kelas sehingga kami menggunakan ini jadi kami misalkan harapan kami baik-baik dari pemerintah yang mendapat juara satu dan uang pembinaan sebesar 3 juta rupiah karena kelas ini kami masih kurang untuk penyerahan ini kami bergeras dan latihan berikutnya lalu lalu event-event aja apa yang diikuti selama mendapatkan talk score ini kelas 10A berikutnya talk score dinas pendidikan tidak SMA sekalian oke adik Reza bisa diceritakan sedikit raihannya atau apa yang didapatkan untuk event-event yang diikuti selamat ya sama-sama saya sudah mendapatkan juara jara tahun 2016 untuk mencapai prestasi ini adalah sangat berat dengan tahapan-tahapan bahwa kita mengadakan S-Bull selain pelajaran yang inti kita bagi diadakan S-Bull silahkan mencapai untuk penyerahan ini kami kesedihan Bapak Ritter sebagai pembina LKBB inilah prestasi yang telah diraih oleh siswa SMA Negeri 11 berkat perjuangan yang sangat kita juga masukkan ke klub-klub untuk bisa meningkatkan prestasi anak SMA Negeri 11 yang sudah kita raih saat selama ini terima kasih pembinaan pembinaan pembawa yang ada di SMA 11 ini terima kasih silahkan kembali ke dalam selama ini berikutnya yang 14 juara umum juara umum 2 LP 2B SMA Negeri 1 Samarinda yang ke-11 ke-11 Kalimantan Timur kembali diraih oleh SMA Negeri 11 Samarinda Kepada tim kami bersilakan. Bisa lihat tadi anak pusat, semuanya rambutnya botak, itu bermintaan. Inilah tim LKBB SMA 11 Harinda yang memboyong beberapa piala yang diadakan oleh SMA 1 Samarinda. Jadi sistemnya seperti itu, pembinaan untuk anak-anak yang baik, kita sentuh dengan mudah. Artinya mereka yang sudah bisa berjalan, kita ajak berlari. Anak-anak yang masih merangkak, kita tarik untuk berjalan. Jadi mereka masih LKBB, jadi tim LKBB silahkan bertahan. Mengajar mereka punya harga di sini. Sehingga ketika kita menjaga. Terima kasih.